Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'adu Wala rabi sallalli sotri wa yasirli amri wa ala rupdata mirisani ya puhu qali rabi zinna ilma wa rizukna fahman adik-adik mahasiswa pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga yaitu membahas tentang sumber-sumber hukum islam ada tiga, ada empat sumber-sumber hukum islam yang disepakati oleh ulama yang pertama adalah al-quran yang kedua adalah hadis yang keempat adalah ijma yang kelima adalah kias untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu apa itu al-quran apa itu hadis, apa itu ijma dan kias al-quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun 22 bulan 22 hari artinya kurang lebih al-quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui proses perjalanan waktu kurang lebih 23 tahun di dalam al-quran Allah membahas tentang bagaimana hukum-hukum islam baik hukum muamalah maupun hukum-hukum pidana atau cinaya dan hukum-hukum ibadah dan juga ada kaitannya dengan tawfid juga dengan yang lainnya di dalam memutuskan hukum al-quran itu memberikan keleluasaan ada yang secara bertahap ada yang sekaligus dan ada yang memang secara penting itu ya secara berangsur-angsur dalam memutuskan hukum dan al-quran itu memberikan hukum pada prinsipnya tidak memberatkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala la yukalifullahu nafsan illa busaha bahwasannya Allah tidak akan memberatkan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya ini artinya apa artinya al-quran di dalam memutuskan hukum ini memberikan keleluasaan kepada manusia sesuai dengan kemampuannya contoh contoh yang memberikan kemudahan kepada manusia pada saat seseorang sedang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia melakukan perjalanan jauh kurang lebih sekitar 90 km anggaplah dari sini dari kota Tangerang ke Jawa Tengah maka apabila dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang hari selama perjalanan maka dia itu dibolehkan untuk berbuka puasa selama perjalannya itu tidak mengandung perbuatan maksiat ini contoh yang kedua pada saat seseorang tidak boleh berwudu dengan air karena ada luka yang membahayakan kalau misalnya terkena air maka seseorang itu dibolehkan untuk bertayamun itulah contoh-contoh bahwa Al-Quran memberikan keringanan kepada manusia dalam kondisi tertentu selanjutnya sumber hukum yang kedua adalah hadis hadis itu adalah merupakan ucapan perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad s.a.w. hadis yang berbentuk ucapan biasanya Nabi bersabda secara langsung misalnya dalam sebuah hadis dinyatakan Nabi Muhammad pernah mengatakan demikian solatlah kamu sebagaimana aku solat nah ucapan Nabi Muhammad yang mengeluarkan sabdanya demikian itu yang disebut sunnah kauli ada lagi sunnah fi'li sunnah fi'li itu adalah perbuatan Nabi biasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat langsung yang melihat perbuatan Nabi bagaimana cara Nabi makan bagaimana cara Nabi minum bagaimana cara Nabi tidur semuanya itu dilihat oleh para sahabat biasanya sahabat itu mengatakan aku pernah melihat Nabi semacam ini semacam ini semacam ini misalnya Nabi makan dengan tiga jari sebelum makan Nabi membaca bismillah dan lain sebagainya banyak sekali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sunnah fi'liyah atau sunnah yang dilakukan oleh Nabi ada lagi yang disebut dengan sunnah takririyah sunnah takririyah itu adalah sebuah ketetapan yang dari Nabi Muhammad dan perbuatan itu belum pernah dikerjakan Nabi maupun baik dalam ucapan maupun perbuatan itu semata-mata perbuatan sahabat yang kemudian Nabi menetapkan tidak menegur dan tidak melarang itu artinya ketetapan Nabi Muhammad contohnya pada saat Bilal bin Rabah setelah selesai wudu dia melaksanakan sholat wudu sehingga diadukanlah oleh sahabat yang lain kepada Nabi Muhammad s.a.w. m.a.w. nabi merasa gembira boleh jadi apa yang dikerjakan oleh Bilal itu aku melihat sentrompahnya Bilal itu terdengar suara di syorkat itu artinya apa kelebihan yang dilakukan oleh Bilal dalam melaksanakan sholat wudu itu belum pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tapi semata-mata inisiatif Bilal yang mengagumkan wudu sehingga dibarengi dengan disempurnakan dengan sholat dan itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah s.w.t dan Rasulullah tidak melarangnya yang kedua sholat Qafriyah Mahrib itu pernah dikerjakan oleh Syedina Ali dan Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakannya kalau Syedina Ali diadukan oleh sahabat lain kepada baginda Rasul dan Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ali itu adalah baik selanjutnya ada sekalian adalah sumber hukum yang ketiga itu adalah ijma ijma adalah kesepatatan para ulama di dalam memutuskan hukum atau boleh disekatakan konsensus para ulama dalam menetapkan hukum ijma itu ada ijma sukuti ada ijma ijma sukuti dan ada ijma kalau artinya yang disepakati secara diam dan juga ada yang zonni artinya yang disepakati dianggapnya berhusnuzon zonni gitu ya dalam ijma ini artinya semua para ulama itu sepakat misalnya hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran tidak ada juga di dalam hadis lalu para ulama bersepakat dengan mengambil dasar hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran itu lalu dibandingkan dengan yang lain lalu kemudian para ulama itu bersepakat di dalam memutuskan hukum bahwa hukum misalnya contoh misalnya perbuatan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis lalu disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah sebuah kebolehan nah sepakat itu artinya para ulama itu berijma bersepakat tentang kebolehan sebuah hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang ketiga keempat sumber hukum yang keempat adalah kias kias itu adalah hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran hadis maupun ijma misalnya macam begini jadi hukum yang ada di nasnya secara global di dalam Al-Quran lalu dikiaskan contohnya begini seorang anak membunuh orang tuanya apakah itu dosa besar atau tidak atau seorang anak memanjarakan orang tuanya apakah itu berdosa atau tidak sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata seorang anak membunuh orang tua tidak ada seseorang anak yang menjarakan orang tua tapi ada di dalam Al-Quran dicelaskan artinya janganlah kamu berbicara kepada orang tua itu atau ucapkanlah ucapan yang baik ucapkanlah ucapan yang baik nah ini artinya apa artinya bahwasannya berbicara cis atau ah saja kepada orang tua itu merupakan dosa besar apalagi kalau sampai membunuh orang tua dan juga memenjarakan orang tua itu lebih dosa besar ketimbang dia berkata ah atau cis nah itulah merupakan kiasi yang pernah diambil oleh para ulama dan ini semuanya sumber hukum yang empat ini itu adalah sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama sedunia ada lagi sumber-sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama artinya masing-masing ulama berbeda-beda pendapat itu kiasi yang terjadi di suatu daerah seperti oraf adat istiadat istiksan sesuatu yang dianggap oleh lingkungan kita baik seperti misalnya oraf ini seperti nunjuk bulanan di suatu daerah lain tidak ada ada cuma di Indonesia ada satu orang hamil itu nah karena itu adat yang baik artinya begini memperingati nunjuk bulan itu mundang tetangga untuk bersodak kau baca koran bersama kemudian juga berjikir bersama setelah pulang jikir mereka itu diberikan selainnya dijamu dibawakan berkat untuk pulang itu adalah sebuah adat yang baik dan itu tidak melanggar agama maka itu boleh nah itulah yang disebut korak atau suatu adat kebiasaan yang baik dan tidak melanggar agama maka boleh dilakukan karena dalam sebuah hadis dalam sebuah kaedah usul fikir adat itu menjadi hukum barangkali itu saja secara ikasnya saya jelaskan tentang poin pertemuan ketiga tentang sumber hukum islam intinya di dalam sumber hukum islam ini ada empat yaitu al-quran sebagai sumber hukum hadis ijma dan hias untuk lebih rincinya tahapan-tahapan al-quran memberikan hukum dan juga tentang hadis ijma dan hias itu saya sudah selanjutkan di slide ini alangkah baiknya kalau Anda pelajari lebih lanjut di dalam slide ini syukur-syukur referensi yang ada di bawahnya dipelajari lagi sehingga kita lebih paham lagi tentang permasalahan agama dan sebagai bekal hidup kita supaya berkah selamat dunia dan di akhirat itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh